Halo sahabat, pecinta channel Gus Baraja sebelum kita lanjut nonton videonya bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu ke temenmu, sahabatmu, suamimu istrimu, pak RT, bu RT, semuanya di pokoknya, yang penting kita sama-sama bagi manfaat thank you ya, selamat menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sidina muhammadin Salatan taj'aluna biha min ahli ilmi Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya disini Bagus Baraja di channel Gus Baraja Channel kesayangan kita semuanya Channel yang mengajak teman-teman semuanya untuk terus menggali potensi di dalam diri kekuatan ruhannya kekuatan jiwa yang insyaallah akan berpotensi meningkatkan lagi kesuksesan serta keberlimpahan anda baik pada kesempatan kali ini saya akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan luka batin saya akan bongkar dari akarnya hingga bagaimana cara menyelesaikan luka batin makasih mak videonya sampai selesai dan sebelum kita masuk pada materinya jangan lupa untuk di klik dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video kali ini dan yang berikutnya informasi buat kamu yang ingin mengikuti seminar online yang bertajuh atau bertema tentang healing penyembuhan yaitu terapi luka batin terkait materi-materi semuanya akan kita berikan juga kamu bisa langsung mendaftar di seminar yang saya adakan yang saya adakan secara online pada tanggal 31 Juli nanti ya untuk pendaftarannya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor anda dan yang terakhir informasi buat kamu yang offline offline yang saya adakan di Surabaya yaitu seminar rahasia kajiban doa untuk pendaftarannya klik juga link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor anda baik tadi saya mengatakan kita akan bahas tentang luka batin seberapa penting sebenarnya luka batin untuk dipahami untuk di cross check apakah ada di dalam diri kita sebelum saya masuk pada pembahasannya yang jelas teman-teman ya tidak ada orang yang tidak memiliki luka batin karena yang disebut dengan luka batin adalah sebuah konflik konflik tersebut yang terjadi di masa lalu namun masih dirasakan sampai detik ini kalau diingat itu wajar ya tetapi kalau masih dirasakan itu yang tidak wajar karena pikiran manusia itu tidak pernah Allah desain untuk melupakan satu perkara pasti akan mengingat nah yang disebut mengingat bisa merasakan bisa tidak kalau merasakan berarti masih punya luka batin ekspresi rasa itu macam-macam ya namun ketika kamu ingat tapi kalau kamu tidak merasakan apapun artinya tidak lagi benci tidak lagi sedih insya Allah itu bisa dikategorikan sudah tidak ada masalah dengan luka batinnya kita kupas dari awal seperti yang saya jelaskan tadi luka batin itu konflik konflik di masa lalu yang masih dibawa sampai detik ini konflik terbangun sudah pasti dengan orang-orang terdekat kita yang namanya orang terdekat ya macam-macam ya bisa keluarga kemudian bisa relasi bisa teman kantor bisa orang tua bisa anak bisa pasangan hidup ya baik pasangan hidup itu yang masih berstatus pasanganmu ataupun yang sudah bukan lagi pasanganmu artinya mantan nah konflik tersebut sebenarnya sangat mengganggu ya mengganggu kepada apa banyak hal mengganggu kebahagiaan kita di masa yang akan datang kemudian mengganggu kadang-kadang kita ingin tenang tapi masih teringat lagi kemudian mengganggu apa potensi kehidupan kita di masa yang akan datang termasuk urusan kesuksesan urusan keuangan saya berikan contoh luka batin yang sederhana tetapi sangat berdampak pada rezeki ini saya contohkan buat teman-teman yang merasa sudah punya pasangan tapi hari-harinya atau sekali waktu lah ya mudah-mudahan tidak pernah konflik dengan pasangannya namun ketika terjadi sebuah konflik coba anda lihat satu hari, dua hari, tiga hari setelah ada konflik tetapi masih masih berasa emosinya itu akan mengganggu konsentrasi anda dalam narik rezeki atau dalam bekerja itulah yang membuat atau berdampak pada rezeki bisa bayangin gak kalau ternyata konfliknya sudah lama tapi rasanya masih terasa sampai sekarang kejadiannya masih terasa itu yang menjadi masalah sebenarnya kalau luka batin itu masih dirasakan berlama-lama ria itu akan berdampak yang sangat luar biasa negatifnya karena vibrasinya negatif ya vibrasinya sangat negatif ini letak ketidakadilan manusia makanya amalan yang paling baik adalah istighfar untuk ini ya terutama istighfar yang sering saya baca di saat saya terapi teman-teman baik itu secara online maupun secara kelas ya la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal dolimin jadi pertama mengakui dulu kemudian yang kedua juga mensucikan Allah kemudian yang terakhir adalah mengakui bahwa bahwasannya kita kita lah yang dolim bukan di luar atau bukan eksternal kita yang dolim terhadap kita tapi kita sendiri yang dolim terhadap kita istighfar itu sangat-sangat luar biasa itu untuk solusinya ya atau amalan yang misalkan teman-teman amalan apa agar luka batin bisa segera terselesaikan ya coba perbanyak istighfar kemudian baca solawat pertanyaannya sekarang bagaimana cara menyelesaikan luka batin selain dengan beristighfar dan lain-lain yang terpenting itu adalah menguatkan di dalam hati ya karena kalau secara lisan tetapi tidak melibatkan hati itu juga akan low banget vibrasinya alangkah baiknya ketika beristighfar rasakan baik-baik ya rasakan baik-baik itu kalau metode istighfarnya kemudian yang kedua adalah yang terpenting adalah ya kita harus berdamai dengan itu dengan luka batin mau tidak mau kita harus berdamai nah bagaimana cara berdamai dengan situasi dan kondisi yang sudah terjadi di masa lalu namun sampai detik ini masih bisa dirasakan jujur sebenarnya ya masalah luka batin ini masalah yang sangat-sangat ramai dirasakan ya saya itu paling menangkap ketika bicara seminar dua hal yang saya tangkap kalau tidak hanya urusan luka batin ya urusan hutang biutang itu masalahnya ya kalau enggak kita punya hutang sama orang lain bisa jadi uang kita yang dibawa oleh orang lain tetapi sampai detik ini belum dibayar bahkan tidak mau membayar itu juga berpotensi menimbulkan luka batin sakit hati benci karena sudah merasa diakalin atau dibohongin sama orang lain ditipu dan lain-lain sekali lagi solusinya hanya dengan perbanyak minta ampun ke Allah kemudian memaafkan kejadian tersebut saya akan jelaskan secara universal secara umum saja memaafkan itu bukan melupakan karena pikiran manusia tidak pernah Allah desain untuk melupakan Allah tidak pernah mendesain pikiran manusia itu untuk melupakan satu perkara yang benar adalah berdamai jadi jangan berusaha untuk melupakan karena itu percuma usahamu yang harus kamu lakukan adalah berdamai contoh seperti tadi yang saya katakan di awal bahwa yang disebut dengan memaafkan atau berdamai adalah boleh mengingat satu kejadian di masa lalu namun ketika mengingat sudah tidak lagi merasakan dan itu perlu waktu perlu proses tidak bisa bim salabi hari ini praktek apa yang saya katakan lalu besok selesai masalahnya gak bisa gak bisa teman-teman ya saya akan memberikan sedikit tambahan buat kamu lakukan ini setiap hari menjelang tidur setiap hari menjelang tidur jangan tanya sampai kapan karena menurut saya sangat tidak adil luka batin sudah kamu bawa 10 tahun 5 tahun ya 10 tahun atau 5 tahun maksudnya lalu hari ini praktek baru 3 hari nagi-nagi kok saya masih merasakan kok masih merasakan sedih ya gak matching gitu loh 10 tahun 5 tahun lawan 3 hari kalau urusan pembenahan diri gak usah tanya sampai kapanpun tau pada akhirnya yang akan beruntung adalah kamu jadi lakukan ini terus tiap hari menjelang tidur bocorannya adalah lakukan ini tiap malam tiap malam ya minimal menjelang tidur ya lebih baiknya kapan ya bangun tidur bangun tidurnya itu maksud saya sepertiga sepertiga malam nah intinya dilakukan saja ya duduklah sejenak sebelum melakukan ini pastikan kamu sudah sholat hajat minimal ya intinya sholat hajat dua rokaat ataupun sholat tahajud ya lakukan ini duduklah sejenak beristighfar tadi seperti yang saya sampaikan lalu ditepuk-tepuk dadanya lalu ikuti ya kamu boleh catat deh kata-katanya lalu akui semua kesalahan kesedihan kemarahan yang ada di dalam hati kamu itu yang pertama pengakuan kemudian yang kedua diistighfarkan dimintai ampunan kemudian diikhlaskan lepaskan semua itu ya sekedar mengucapkan kemudian dirasakan pakai hati memang realitanya belum bisa untuk melepaskan oke kemudian yang berikutnya katakan atau ucapkan sebagai bentuk terapi hal-hal yang positif yang ada di dalam dirimu bingung ya hal positif apa Gus uang aja gak punya misalkan begitu ya kemudian pasangan juga menyakiti terus seakan-akan gak ada hal positif di dalam diri kita ini sebenarnya kalau ada yang menyatakan atau menjawab atau punya pikiran demikian sudah pasti anda kurang syukur gimana Allah mau membahagiakan hati kita kalau kitanya saja kurang syukur setidaknya di dalam dirimu itu ada naluri kebaikan di dalam dirimu itu ada naluri memaafkan naluri ya sekali lagi walaupun itu kecil di dalam dirimu itu setidaknya ada banyak kebaikan ada kebahagiaan sebenarnya toh buktinya di saat kamu ngerasa sedih tapi selang beberapa menit beberapa jam kamu bisa tertawa itu artinya di dalam dirimu masih ada cinta ada bahagia dan itu disyukuri di ucapkan contoh ya Allah bersyukur hamba ini karena masih ada kebaikan di dalam diriku masih ada ingatan yang sangat kuat di dalam diriku masih ada damai ada bahagia di dalam diriku dan ternyata aku menyadari walaupun walaupun vibrasinya lemah ya Allah aku adalah mahnit cinta aku adalah mahnit uang banyak kalimat positif banyak positif yang ada di dalam diri kita yang perlu atau patut kita ucapkan lalu di bagian terakhirnya Alhamdulillah aku bersyukur aku berterima kasih akan adanya kebaikan di dalam diriku itu ya Allah di hatiku itu ya Allah jadi yang pertama kesimpulannya pertama ketika kamu menerapkan terapi ini adalah pengakuan sisi negatif yang ada dalam dirimu kemudian diistifarkan dilepaskan diridoy hamba ridho hamba lepaskan ya Allah aku ikhlas aku buang kemudian berikutnya di waktu yang bersamaan tidak ada jeda ya aku hal-hal positif yang ada di dalam dirimu seperti yang saya sebutkan tadi kemudian di bagian akhirnya ucapkan Alhamdulillah disyukuri dulu dan secara keseluruhan terima kasih ya Allah inilah lika likuh hidupku inilah kesulitan dan kemudahan di dalam hidupku pesan terakhir saya bahwasannya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan tidak akan Allah berikan ujian di luar batas kemampuan manusianya Anda itu hambanya Allah Anda itu adalah manusia ciptaan Allah gak mungkin Allah biarkan kamu berjalan sendirian jadi percayalah bahwa Allah pasti nepati janji tapi kapan Allah menempati janji itu itu yang menjadi misteri yang penting janjinya pasti sama halnya ketika beri cara rejeki rejeki pasti Allah cukupkan tapi kapan dan berapa nominalnya akan Allah datangkan kepada kita itu yang akan menjadi misteri terima kasih teman-teman semoga ini bermanfaat pertama penjelasan kedua saya berikan solusi yang ketiga nasihat pertama nasihat itu untuk diri saya sendiri kemudian berlaku juga untuk kita semuanya terutama Anda yang nonton saat ini terima kasih sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa buat kamu yang ingin mendaftar seminar online maupun offline segera klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Anda terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb